Arja menerikakan di dalamnya Saat memindai barang kiriman Dari salah satu perusahaan jasa titipan Petugas Becukai menemukan Sesuatu yang mencurigakan Tolong kamu periksa yang bagian ini ya Pak Periksa di luar ya Siap kemudian Yang ini kan? Ya benar Oke Mas? Tolong diperiksa mas Arja menerikakan di dalamnya Mas ini saya bawa dulu ya Buat atensi mau diperiksa dulu Dalam paket yang berasal dari Cina Ditemukan sebungkus plastik berisi gumpalan padat Berwarna jingga Seberat 959 gram Atas temuan tersebut Becukai kemudian melakukan Pemeriksaan laboratorium Untuk mengetahui Apa sebenarnya Kandungan dari Barang yang diberitahukan Sebagai pigment tadi Organik pigment tadi Jadi gumpalan orange yang tadi diduga narkotika Setelah dilakukan Melakukan identifikasi menggunakan instrumen GCMS Ini menunjukkan hasil positif 5 klori MDFB Pika Senyawa ini merupakan sintetik kanabinoid Yang ada di peraturan permainan ke-44 tahun 2019 Sebagai senyawa narkotika golongan 1 Atas temuan tersebut Becukai Soekarno-Hatta mengembangkan kasus bersama Baris Krim Mabes Polri Ke alamat penerima paket Yang berlokasi di daerah Bandung, Jawa Barat Nah disana Setelah dilakukan pengamatan Dan dilakukan kontor delivery secara ribuan dalam Tim berhasil mengamankan Seorang yang diperintahkan Untuk mengambil barang tersebut Dimana seorang laki-laki tadi Diperintahkan oleh Seorang Pengendali Untuk mengambil barang tadi Dia ini juga Diperintahkan oleh pengendali tadi Untuk mengantarkan barang ini Ke penerima yang lain Tim kemudian Melanjutkan itu dengan Berhasil mengamankan Seorang wanita Yang ditugaskan untuk menerima perang Dan mengedarkannya Kemudian Disitu juga tim berhasil mengamankan Barang tambahan Ada 150 gram Sintetik Kanan binuit Ada 150 gram lagi Bukan nih Bukan ya Bukan ya Selanjutnya Atas informasi-informasi tadi Tim gabungan dari Biaya Cukai dan Barat Melanjutkan dengan melakukan Pengembangan Ke sebuah lembaga pemasarakan Tempat Orang yang diduga Sebagai Pengendali Sebagai pengendali Dia juga memiliki Orang-orang yang bertugas Sebagai penjual Atau resellernya Dan hasil pengungkapan Terhadap alat komunikasi Dari si pengendali Yang berinisial R Tadi Biaya Cukai Dan Barat Kemplori Berhasil juga Mengamankan Seorang wanita Yang ditugaskan Sebagai reseller Ini yang terbilang Jidit ya Mbak Di Lainya mana? Ini yang biru ini semua ya? Yang ini doang Yang ini kayak cuman stiker Back-backnya Itu aja? Yang kamu bilang Satu setengah loyang mana? Ini Udah dibungkusin begini Mana aja ini Sepuluh kilo? Kan ini Kalau yang ini Seratus Ini seratus Yang ini Lima puluh Ini baku Ini baku Ini baku Udah dia bedahin Baku? Enggak Bibit Bibit mana? Bibit itu tadi Petugas menemukan 6,3 kg Tembakau Gorila Siap edar Di tempat tinggal Tersangka Ayye Perlu diketahui bahwa Barang yang diimpor Atau yang dikirim Dari Cina Itu merupakan Bahan baku Untuk pembuatan Narkotika lain Dalam hal ini Untuk pembuatan Tembakau Gorila Jadi ini bahan baku Pada saat Digunakan nanti Akan dicampur Dengan tembakau Dan kemudian Dari hasil pencampuran tadi Ketemulah hasil Berupa tembakau Gorila Nah tembakau Gorila Inilah yang akan Diperjualbelikan Dengan berbagai macam Kemasan Untuk pelaku Karena ini merupakan Penyelidupan Narkotika Golongan 1 Tentunya Nanti sesuai dengan Proses hukum Yang dilakukan oleh Baris Kim Polri Dan di pengadilan Tentu akan sesuai dengan Tingkat Kesalahan Dan peran dari Pelaku tadi Tentunya Kalau kita mengacu Pada undang-undang Narkotika Maka terhadap pelaku Penyelidupan Dan peredaran Narkotika ini Dapat diancam Hukuman maksimalnya Berupa hukuman mati Tim gabungan Beacukai dan Polres Bengkalis Berhasil menangkap Seorang kurir narkotika Jaringan Internasional Kejadian berawal Saat petugas Gabungan dari Beacukai dan Polres Bengkalis Mendapatkan informasi Bahwa akan ada Pengiriman narkotika Dari luar negeri Ke kawasan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Saat berada Di kawasan Bukit Batu Tim gabungan Memberhentikan Kendaraan Dan menemukan 19 paket Yang bertuliskan Bahasa Mandarin Dari luar negeri Setelah dibuka Petugas mendapati Narkotika jenis Metapetamin Atau sabu Dengan berat total 19 kilogram Yang diduga Narkotika Jaringan Internasional Untuk kepentingan Penyidikan Pelaku dan Barang bukti Diserahkan Kepolres Bengkalis Pusik... Kepolres Bengkalis Pusik... Pusik...